Intro Battle pertama itu adalah Muhammad Erlangga Aravanto dari Gama Salah Racing Esports yang akan melawan Zaki AS dari Receive Drift Division IDDS Aravanto on the lead Zaki on the chase here we go kita akan mulai Zaki dengan mobil S14.5 S14.5 ya bisa bilang kemudian Erlangga Aravanto dengan RPS kita lihat dihantam atau dibuang dengan sangat baik oleh Erlangga Aravanto dan kita lihat langsung membuka gap kemudian inner clip diambil dengan sangat cantik touch and go another outer clipping masih sangat rapi what a perfect run dari sang top qualifier kita pada malam hari ini Zaki ya oh nampaknya Zaki agak sedikit telat startnya dan ditunggu oleh Aravanto nice move kita lihat jump drift yang dibuat oleh Zaki nampaknya tidak terlalu banyak angle kita lihat kesalahan fatal dari Zaki terlalu di dalam ketika masuk ke outer clip kedua ya dan tentunya itu akan menyulitkan Aravanto untuk melakukan chase runnya kepada Zaki karena ini ya apa posisinya bukan di posisi yang tepat ya ini dia ini dia hasilnya ketiga juri Raira jadi kami ke ketiga ya ketiga juri memilih ini ya yang langga Aravanto untuk jadi pemenang grand final dan mereka adalah Bagus Mukti dan juga Ilham Hardiansyah di posisi chase kita lihat Bagus Mukti will lead dengan mobil yang digunakan oleh kelas pro 1 di season kedua kita lihat disini initiation zone seperti sudah miring dan kita lihat disana on the wall dari Bagus Mukti sebuah initiation yang cukup bagus dari Bagus tapi kita disana Ilham Hardiansyah ingin mencoba mengejar kita lihat disini dua touch and go zone terpertinya sangat jauh jarak yang terpaut dari kedua drifter ini hampir tiga mobil kita disana menyentuh sedikit saja sedikit wall tap dari Bagus Mukti tapi Ilham Hardiansyah terlihat cukup kesulitan lumayan cantik ini dari sudut kiri oke oke mas sudah dimulai mas sudah dimulai kali ini Ilham Hardiansyah will lead dan akan dicoba diikuti oleh Bagus Mukti initiation ini cukup baik tapi sekalian sekali ada sebuah wall tap disana dan terlempar ke ban persis seperti apa yang didakukan oleh Tani Gucci sesaat beberapa tahun lalu di sirkuit yang sama menyentuh dengan bumper belakang dan langsung menyelepet mobilnya ke arah ban dan juga mengingatkan kita ada kejadian yang didapatkan oleh No Muken pressure yang terlalu berisi sebenarnya dari Bagus sebenarnya dan tentu saja Bagus akan maju mengalahkan Ilham harus apa ya bener-bener stay on the track gitu ya oke selanjutnya kita punya Danbros alias Ramadhan Dwi Putra dia terkena dia sudah di posisi lead dengan mobil S13 kita lihat disini uh tipis sekali masuk ke inisiasi hood line dari Ramadhan Dwi Putra kita lihat disini Muhammad Rofik sedikit demi sedikit mencoba menempel memberikan pressure tapi nampaknya sedikit tertahan kita lihat inner clip diambil dengan sangat baik dan masuk ke wall night kita disini hood tipis sekali dari Ramadhan Dwi Putra level keempat hari ini dan go sudah dilepas keduanya menuju zona inisiasi jump drifting kita lihat dari Muhammad Rofik ya tidak begitu dekat dengan tembok tapi masih sangat baik long slide dilagukan oleh Muhammad Rofik tapi sayang sekali nampaknya mobilnya berhenti over rotate dan kehilangan kendali mobilnya straighten dan dia tahu itu adalah kesalahan yang sangat fatal Ramadhan Dwi Putra ya tentu saja dan bros Ramadhan Dwi Putra akan maju ke babak selanjutnya dan dia akan langsung melawan Bagus Puti yang akan melawan dan bros selanjutnya kita punya Argi Putra dan Radean Hanggar Radean Hanggar masih akan mewakili Bambaloni Bambaloni oke Argi Putra dengan 180 SX dan Radean Hanggar dengan GT86 kita lihat sudah dilepaskan menuju zona inisiasi cukup jauh disana tapi cukup baik dari Argi Putra di litrannya di clipping 1 dan clipping 2 dengan sangat sangat cantik di pertunjukannya membuka angle lebih besar lagi agar bisa mengentuh 2 touch and go clipping dengan baik berada di line yang terluar disana tapi kita lihat disana bagus sekali dari Argi Putra menutup litrannya dengan sangat cantik tapi sayang sekali Radean Hanggar tidak terlalu dekat rada di belakang akan-akan dilepaskan dan sudah dilepaskan zona inisiasi kita lihat cukup dekat di 2 aja disana 2 jam dilakukan oleh Radean dan Argi Putra kita lihat disana sebuah chasing yang sangat-sangat agresif dari Argi Putra kita lihat disana Radean Hanggar mencoba untuk mencoba racing line yang cukup lebar disana tapi sayang sekali masih bisa ditempel dengan baik oleh Argi Putra disana ada krepwalk yang dilakukan oleh Radean Hanggar tapi tidak terkecoh Argi Putra disana karena ada sebuah adegan pin to pin tapi sayang sekali sepertinya Argi Putra yang bertampakkan lolos karena memang 2 run dari Argi Putra out of this world betul yang battle pertama pasti sisi 1 atau sisi 16 dah kita punya 2 nama familiar di season ketiga ini pre-season ketiga ini kita punya Samuel Denizhan tim Blackspeed racing team kemudian hingga Aditya Dilaga dari tim GSR Club Sport sudah dilepas keduanya jump drifting inisiasi dari Samuel Denizhan tapi namanya tidak begitu baik tapi Aditya Dilaga malah yang membuat kesalahan sendiri dan terlihat tidak bisa melanjutkan runnya disana Aditya Dilaga tidak terlihat berada di belakang sana dan Samuel Deniz melaju dengan cukup mudah dari Aditya Dilaga ini sangat fatal tentunya Samuel Deniz punya satu kakinya menuju babak top 8 kali ini sudah dilakukan Aditya Dilaga inisiasi menuju outer kedua sangat cantik tapi Samuel Deniz kita lihat memberikan sebuah chest rank yang sangat baik masih sangat dekat gamenya masuk ke final outer clip side by side pin to pin on the wall tepuk tangan tapi sebenarnya tidak mungkin tentu saja sudah terbukti oh ada lagi dua battle lagi Alvi Pradimas ini teammate dari Samuel Deniz juga yang akan bertemu dengan Mohd Davi ini oke keduanya sudah dilepas kita lihat Alvi Pradimas yang menggunakan mobil Mustangnya sangat-sangat besar dan kita lihat sangat gagah dia menuju di outer pertama outer kedua wow masih sangat cantik inner clip diambil dengan sangat baik ada sedikit cut oh nampaknya agak sedikit terlalu maju mobil dari Mohd Davin seikut terjadi kontak dengan Alvi Pradimas on the wall dan side by side pin to pin kembali hadir lagi di titik poin pembericaraan ya adalah kontak tadi oke sudah bertukar posisi Mohd Davin kita lihat kali ini akan menjadi lead car dan membuka inisiasi pertamanya menuju outer pertama nampaknya tidak begitu keluar ya dan diperbaiki di outer kedua masih dicoba untuk ditempel oleh Alvi Pradimas touch and go dan juga outer keempat iya sayang sekali tire drop dari Mohd Davin masih side by side another pin to pin dari keduanya nice battle nice battle dari dua run apakah kita akan mendapatkan one more time Mohd Davin dan Alvi Pradimas dan kemenangan untuk Alvi Pradimas jadi kita akan langsung ke babak top 16 yang terakhir itu adalah Ryan Pelangitan melakilkan Coastline Drift Club akan melawan Verdi Geri Ramadhan dari Black Speed Racing Team Sian kayak Falcon oke Ryan berada di lead position Verdi akan mencoba chase menuju zona inisiasi BMW vs Nissan kita lihat disana jam drift dilakukan oleh Ryan cukup baik disana dibayang-bayang oleh-baik oleh Verdi Geri Ramadhan kita disana tidak terlalu jauh jarak yang ada kembali menyerang Verdi Geri Ramadhan berada di pintu tapi saya sekali tidak memberi jarak yang cukup jauh sehingga harus melakukan kesalahan disana dan straighten cukup blast dan saya sekali hampir menabrak mobil dari Ryan diklimping terakhir mau dicoba diikuti oleh Ryan dengan mobil BMW E92 kita lihat disana ini zona inisiasi cukup baik dari Verdi Geri Ramadhan dan juga dari Ryan cukup jauh disana tapi masih berada di curve terluar jadi masih aman sepertinya untuk Verdi Geri Ramadhan mengikuti dengan jarak aman Ryan pelangitan tidak terlalu menyerang sebenarnya tidak terlalu agresif mungkin dia tahu dengan teran seperti itu dia akan masuk ke babak selanjutnya selanjutnya tentunya adalah Ryan pelangitan yang akan mewakilkan nama tim Kelsi Line Drift Club maju ke babak top 8 8 oke ini dia bracketnya dimana kita sudah punya 8 nama di match pertama untuk babak top 8 ada Erlangga Ravanto bertemu dengan Satria Bagaswara kemudian match kedua ada bagus bukti akan melawan Ramadan Dwi Putra ya kemudian season ketiga di Pro 2 tentunya akan indah lagi ya oke kita lihat sudah dilepas dan Ravanto ada di posisi lead kita lihat ini sesi seperti apa yang akan dibuat oleh Ravanto ya berah momen berah berah momen dari Erlangga Ravanto seperti yang sedikit terlalu ambisius disana sedikit terlalu membawa speed yang terlalu banyak di clipping pertama disini kita tahu Satria Bagaswara punya big advantage apakah dia akan membuat kesalahan sendiri atau mungkin safe saja kita lihat disini oh nampaknya aman-aman saja dari Satria Bagaswara tidak melakukan kesalahan sendiri masih dilakukan dengan sangat baik long slide kemudian inner clip masuk ke touch and go switching ke kanan menuju outer keempat dan juga outer terjadi contact nampaknya Ravanto kehilangan komposurnya kirinya dari dan dan iya kita sudah tahu jelas pemenangnya adalah Satria Bagaswara mungkin orang oke kali ini sebuah drifter yang cukup bagus itu bagus mukti akan melawan drifter beneran satu-satunya di place cukup camik kita lihat yang katalog menelitrannya adalah bagus mukti dan akan dicoba diikuti oleh dan Rose dan Sudari lepas masuk ke zona inisiasi cukup dekat dari keduanya oke inisiasi yang cukup baik dengan mobil lain yang lebih dalam dan Rose untuk mengejar gap yang ada kita lihat disana masih bersamping-samping yang tidak terlalu dekat masih bumper to bumper transition terlihat jarak yang cukup jauh sayang sekali dua mobil jarak terlihat disana bagus mukti kembali semakin menjauh mencoba untuk berdekat dirinya ramadhan Dwi Putra dari 4 battle yang akan berlangsung yang sudah dilepaskan dan Rose kali ini berada di lead position akan dicoba diikuti oleh bagus inisiasi zone cukup cepat dari dan Rose cepat sekali terlihat jaraknya cukup jauh akan menjadi sebuah tag position disini untuk bagus mukti kita disini sayang sekali agak tertinggal masih bumper to bumper transition ini akan menjadi sebuah poin besar untuk bagus mukti dan iya kita lihat disana sebuah serangan dari bagus mukti dan kita lihat disana pintu pintu mereka berdua dan hasilnya yang akan maju ke walk selanjutnya adalah bagus mukti dan kita sudah punya dua nama ya di Boboktofor dan selanjutnya kita punya Argi Putra yang akan melawan Samuel Dennis Hananto Samuel Dennis Hananto Samuel Dennis on the chase sudah dilepas menuju zona inisiasi jump drifting kemudian angle yang sangat baik dari Argi Putra kita lihat long slide dengan big angle dari Argi Putra tapi masih ditempel oleh Samuel Dennis kemudian transisi touch and go outer keempat dan kita lihat wall right masih pin to pin oke sudah bertukar posisi kali ini Samuel Dennis yang akan menuju zona inisiasi dan juga outer pertama tidak tersentu sama sekali outer zone pertamanya tapi ditempel oleh Argi Putra dengan sangat tipis wah sedikit tap tadi Argi Putra agak sedikit kilanu momentum tapi kembali dikejar menuju outer terakhir wall right dan pin to pin oke mau ngomong oke hasilnya Samuel Dennis boleh dijelaskan juri boleh dijelaskan juri kemenangan untuk Samuel Dennis oke Samuel Dennis lolos ke babak semifinal dan kemudian Black Speed Racing Team dan sudah dilepaskan Ford vs BMW dilepaskan masuk ke zona inisiasi bumper-bumper disana dan kita lihat disana cukup dekat dari Ryan what an offense what a start dari Ryan menempel baik Alvivra Dimas Ananda kita lihat disini transition yang cukup sulit akankah ditinggalkan oleh Alvivra Dimas Ananda terlihat jarak satu mobil disana akankah didekatkan kembali oleh Ryan dan kita lihat disana sebuah aksi pintu pintu pindu hari ini dan sudah dilepaskan oke let's go run kedua Ryan Rangiton berada di lead position kita lihat sebuah inisiasi yang sangat-sangat besar dari Ryan oh my god Alvivra Dimas Ananda tipis tadi di clipping pertama tapi bisa menyerah angle yang tipis seperti ada disana besar angle dari Ryan kita lihat disini apa yang akan dilakukan oleh Alvin oh no big mistake yang dengan otomatis itu akan menabrak tembok dan membawa Alvivra Dimas ke babak top 4 iya nombaknya tadi padahal setengah perjalanan di run tapi sayang sekali diakhiri dengan momen yang sangat tidak diinginkan iya tapi itu sebuah kualitas yang sangat-sangat tinggi yang ditunjukkan oleh Alvivra dan Ryan iya di final nih oke langsung saja kita gak pake iklan kita gak pake basa-basi gak usah akan dilihat oleh bagus mukti oke here we go first run di babak semi-final bagus mukti initiate kita lihat good angle dari bagus mukti long slide tapi kita lihat Satria baka suara menempel terus bahkan hampir menyentuh pintu sebelah kiri dari bagus mukti masuk ke outer keempat dan juga outer terakhir pintu pinti outer terakhir kita lihat Agis dikit tertahan tapi battle yang sangat berkelas ini ya twist tongue gitu ya bagus twist tongue bagus gitu ya bagus 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 oke sudah dimulai run kedua ditukar posisinya bagas suara kali ini akan menjadi lead car dari tim jamasif open the angle ini siap tampaknya tidak masuk ke dalam zona outer pertama masih ditempel oleh bagus mukti kali ini sangat-sangat ketat menuju inner clip atau touch and go dan juga outer keempat dan outer terakhir kita lihat bagus mukti masih menempel masih menempel dan masih menempel sampai ke garis minis eh 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 hasilnya adalah hasilnya adalah hasilnya adalah bagus mukti ya karena nanti masih ada perubatan juara ketiga Satria Bagasara masih ada match lagi masih ada lagi betul sekali belum berakhir dan dilepaskan oleh Ditto starting grid Alfie Prady Imasananda lead position dengan mobil yang berbeda tidak terlalu besar angle yang diberikan oleh Alfie Prady di clipping pertama dimanfaatkan dengan baik oleh Samuel Denizananto menyerang secara persopan disana memasuki clipping touch and go banyak koreksi dilakukan oleh Alfie Prady Imasananda sementara itu Samuel Denizananto dengan angle yang lebih tipis untuk mencoba memperdekat angle maksudnya jarak yang ada dari tim Black Speed Racing Team dilepaskan Samuel Denizananto kali ini berada di depan Alfie Prady Imasananda berada di belakang agak jauh disana capnya sangat enisiasi terlihat mobil Mustang disana cukup sulit untuk memperdekat mobilnya tapi mempertahankan angle drift yang sama tapi kita lihat disana Samuel Denizananto dengan literan yang lebih confidence dimanfaatkan dengan baik oleh Samuel Denizananto Grand Final dikasih beneran dikasih beneran dikasih beneran Imasananda di depan dengan mobil Mustang nya dan sudah dilepas keduanya menuju zona inisiasi jump drift akan dilakukan oleh Alfie Prady Mas kita lihat wow kali ini lebih baik dari Alfie Prady Mas masih ditempel dengan sangat baik tapi agak sedikit last angle dari Samuel Deniz dengan sangat cantik masuk ke outer terakhir dari Alfie pin to pin win konsistensi gak terlalu bagus karena kan maju mundur maju mundur tapi dijaga dengan cukup baik gak banyak gap terbuka oke sudah bertukar posisi kali ini Samuel Deniz yang akan inisiasi dan wuh ditempel tapi Alfie Prady ini masih yang nabrak ke tembok oh my god masih berlanjut masih berlanjut ternyata kayaknya terbukti mobil dari Mustang cukup kokoh bertahan tadi ketika masuk ke wall menabrak wall tapi napaknya Samuel Deniz akan membuat Alfie Prady Mas kalah atau mungkin oh benar saja ternyata yang lolos adalah Samuel Deniz match kita bisa lihat dari bracket confirmation finalnya bagus bukti melawan Samuel Deniz dan di posisi perebutan posisi ketiga ada Satria Bagaswara bertemu dengan Alfie Pradymas season demi season kualitasnya semakin meningkat jadi semakin tinggi standar kualitas ini bahkan hitungannya produk belum selesai itu adalah Alfie Pradymas melawan Satria Bagaswara perebutan juara ketiga Alfie Pradymas dengan mobil masternya sudah menuju zona inisiasi dan juga outret pertama diambil dengan sangat baik tapi kita lihat Satria Bagaswara menempel dengan sangat baik juga long slide kemudian masuk ke interclip switching ke kanan touch and go dan another outerclip dan outerclip terakhir kita lihat Satria Bagaswara agak sedikit tertinggal mencoba mendekat lagi battle pit terjadi dua driver sudah membutuhkan posisi kali ini dari tim Java Sim Satria Bagaswara yang akan menjadi lead car ini sih sangat baik long slide menuju outer kedua wow masih sangat baik tapi Alfie Pradymas juga tidak mau kalah kemudian switchi ke kanan masih terakhir lagi oleh Alfie Pradymas ada sedikit koreksi dari Satria Bagaswara menuju open lagi pin to pin pin to pin pin to pin ambil kuncinya sih oke oh ternyata kita sederhana punya punya memenangnya yaitu adalah Alfie Pradymas dari tim Black Speed Racing Team mengalahkan Satria Bagaswara di INBS Pro 2 di season pertama oke kemudian Black Speed Racing Team adalah juara pertama di kelas Pro 2 season kedua bagus mukti Samuel Denny Sananto grand final and it's a go bagus mukti lead run kita disana zona inisiasi agak jauh disana tapi sayang sekali sudah terlihat sebuah kesalahan dari sang drifter yang mewakilkan nama Sideways Garage saat lakukan lead run disana dan harus disusul oleh Samuel Denny Sananto keduanya menutup dengan baik tapi sayang akankah kita lihat sebuah plot twist disini bagus mukti yang mencoba chasing memasuki zona inisiasi Samuel Denny Sananto memulai dengan baik tipis-tipis saja angle diberikan oleh Samuel Denny Sananto safe run seperti yang akan diberikan oleh Samuel Denny untuk mendapatkan kemenangan pertamanya sepertinya di pre-season ini transisi yang cukup aman dari keduanya tipis-tipis saja di kedua clipping terakhir tadi kan kita sebuah aksi yang sudah kita lihat dari tadi pin pin siapa yang akan menangnya tentu saja itu adalah Samuel Denny pertama kalinya memenangkan event Indonesia Digital Drift Series kali ini di pre-season season ketiga mewakilkan nama tim Black Speed Racing selamat kepada Samuel Denny congratulations dan juga terima kasih banyak kepada Bagus Mukti dan Alfi Pradimas yang memberikan performa yang sangat-sangat wow hari ini memberikan show yang tidak kalah bagusnya dari sang pemenang Samuel Denny Sananto selamat menikmati selamat menikmati untung kemudian tanggal selamat menikmati selamat menikmati di